Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak jumpa kembali dengan saya Ibu Diyah Rahmawati Hari ini seperti biasa kita akan belajar tematik kelas 4 Tema 7, Subtema 3, Muatan Ilmu Pengetahuan Sosial Ada pun materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang keragaman ekonomi di Indonesia Anak-anak sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki wilayah perairan dan wilayah daratan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah Namun potensi alam tersebut belum bisa secara optimal dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa Nah tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa harus berperan aktif dalam memanfaatkan potensi alam secara bijak Baiklah anak-anak kita mulai pembelajaran hari ini tentang aktivitas ekonomi Pada dasarnya aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok Yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi Ada pun produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang Sedangkan pelaku dari produksi itu dinamakan produsen Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang Sedangkan pelaku atau orang yang menyalurkan barang itu dinamakan distributor Dan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang Sedangkan orang yang menggunakan barang dari hasil produksi itu dinamakan konsumen Anak-anak berikut mari kita pelajari berbagai macam aktivitas ekonomi yang ada di negara kita ini Yang pertama aktivitas ekonomi di bidang pertanian Pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan Seperti padi, sagu, jagung, kacang-kacangan, kedelai, mungkin umbi-umbian, sayur-mayur, dan lain sebagainya Nah menurut jenis usahanya petani dikelompokkan menjadi tiga Yaitu petani ladang Petani ladang adalah petani yang menggarap lahan kering Lahan kering itu seperti kebun, tegalan Nah ada pun jenis tanaman yang biasa ditanam di lahan kering itu adalah sayur-mayur dan buah-buahan Berikutnya petani sawah Petani sawah adalah petani yang mengolah sawah untuk menghasilkan bahan makanan pokok Seperti padi Dan yang ketiga yaitu petani penggarap Petani penggarap adalah petani yang menggarap sawah milik orang lain Di sini petani penggarap biasanya menggunakan sistem bagi hasil Itulah tadi anak-anak jenis petani berdasarkan usahanya dibedakan menjadi tiga kelompok Berikutnya aktivitas ekonomi di bidang perikanan Aktifitas perikanan itu memanfaatkan wilayah Indonesia berupa perairan Perikanan itu dikelompokkan jenisnya ada kelompok penangkap ikan Ada kelompok pembudidayaan ikan Ada kelompok tambak Berikutnya aktivitas ekonomi di bidang peternakan Peternakan adalah kegiatan memelihara hiwan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen Ada pun orang yang memelihara hewan itu dinamakan peternak Kemudian usaha peternakan itu dikelompokkan menjadi tiga Yaitu peternakan hewan besar yang memelihara hewan seperti sapi, kerbau, kuda Yang kedua peternakan hewan kecil memelihara hewan seperti kambing, domba, kelinci, dan lainnya Dan yang ketiga peternakan unggas Yaitu memelihara hewan kecil seperti ayam, kitik, angsa, burung puyuh, dan yang lainnya Berikutnya aktivitas ekonomi di bidang kehutanan Kehutanan adalah kegiatan mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia Kemudian hutan memiliki fungsi Fungsi hutan diantaranya yaitu memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat Fungsi hutan berikutnya sebagai penyimpan cadangan air tanah Yang ketiga sebagai penyeimbang iklim Yang keempat sebagai tempat habitat flora dan fauna Dan juga sebagai tempat objek wisata Itu beberapa fungsi daripada hutan Yang jelas masih ada fungsi-fungsi yang lainnya Berikutnya kegiatan atau aktivitas ekonomi di bidang pertambangan Ingatkah kalian anak-anak pada pembelajaran sebelumnya Bahwa sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Nah hasil tambang itu termasuk dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Karena untuk menghasilkannya kembali Hasil tambang tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama Sehingga kalian dalam memanfaatkan hasil tambang harus bisa memanfaatkan secara bijak Ada pun hasil tambang itu contohnya seperti perak, emas, batu bara, belirang, pasir, nikel dan hasil tambang yang lain Berikutnya kegiatan atau aktivitas ekonomi di bidang perdagangan Perdagangan adalah kegiatan menyalurkan hasil dari produksi dari produsen ke konsumen Di sini berdagang fungsinya hanya sebagai perantara Saya ulangi, perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen Dan fungsi perdagang itu hanya sebagai perantara Kemudian berdasarkan tempat usahanya Berdagang dibedakan menjadi tiga kelompok Yaitu pedagang tetap Yang mana pedagang tetap itu sudah mempunyai tempat yang tetap Contohnya seperti pedagang di kios-kios pasar Pedagang di toko, di mal dan yang lainnya Kelompok yang kedua pedagang asongan Pedagang asongan itu belum memiliki tempat Dan mereka berjualan dengan cara berkeliling Kelompok yang ketiga pedagang kaki lima Pedagang kaki lima juga tidak mempunyai tempat menetap Dia berpindah-pindah Biasanya pedagang kaki lima itu berjualan di pinggir-pinggir jalan Di stasiun, di terminal dan di tempat-tempat yang lainnya Berikutnya kegiatan ekonomi di bidang perindustrian Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah Bahan baku, barang setengah jadi Ataupun barang jadi Menjadi barang yang mempunyai nilai tinggi untuk penggunaannya Dan berdasarkan jumlah tenaganya Industri itu dikelompok-kelompokkan Ada industri rumah tangga Yang mana industri rumah tangga itu Modalnya kecil Jumlah tenaganya Di bawah empat orang Dan biasanya Tenaga itu Dari keluarganya sendiri Contoh yang termasuk dalam industri rumah tangga Adalah contohnya Pembuatan batu bata Pembuatan genting Berikutnya kelompok industri kecil Industri kecil itu Modalnya kecil Jumlah tenaga Berkisar antara 5 sampai 10 orang Biasanya tenaga berasal dari lingkungan setempat Contoh yang termasuk dalam industri kecil Industri tahu Industri tempe Industri makanan ringan Dan industri anyaman Berikutnya termasuk dalam industri sedang Industri sedang Itu memiliki Modal Sedang Jumlah tenaga berkisar antara 20 sampai di bawah 100 Di sini tenaganya sudah memiliki tenaga ahli Yang termasuk dalam industri sedang Contohnya Industri konveksi Industri berdir Industri berdir Serta industri kerami Dan yang kelompok terakhir adalah industri besar Industri besar memiliki modal yang cukup besar Jumlah tenaga juga besar Lebih dari 100 orang Menggunakan mesin-mesin besar untuk berindustri Dan memiliki tenaga-tenaga yang sudah ahli di bidangnya Yang termasuk dalam industri besar contohnya Industri motor Industri pengolahan Berikutnya adalah Berikutnya adalah Kegiatan ekonomi di bidang jasa Aktivitas jasa adalah Kegiatan layanan kepada masyarakat Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup Nah Contoh aktivitas di bidang jasa Seperti jasa perbankan Jasa kesehatan Jasa pendidikan Dan masih banyak lagi jasa yang lain Seperti jasa londre Penjahit Mungkin potong rambut Dan lain sebagainya Itulah tadi anak-anak Materi yang kita pelajari pada hari ini Yaitu tentang aktivitas ekonomi di Indonesia Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!